Puncak pelaksanaan ibadah haji yakni wukuf di Arafah digelar pada Sabtu 10 Agustus 2019. Pada rangkaian pelaksanaan ibadah haji, setiap jemaah dianjurkan tidak memaksakan diri dengan melakukan aktivitas berlebih. Satu Julhijjah ditetapkan jatuh pada 2 Agustus 2019, sehingga puncak haji yakni pelaksanaan wukuf di Arafah dilakukan seluruh jemaah haji pada Sabtu 10 Agustus 2019. Menunggu ibadah wukuf yang menjadi inti ibadah haji, jemaah haji Indonesia kerap memanfaatkan waktu dengan berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar hotel. Selain melakukan ibadah umrah wajib, jemaah memanfaatkan waktu untuk meninjau lokasi Padang Arafah, Musdalifah, dan Minah, serta berbagai tempat bersejarah seperti Jabal Rahman dan Jabal Nur, yang mengunjungi berbagai tempat seperti tempat penyembeli hendam. Untuk menjaga kondisi kesehatan jemaah, para petugas klotor yang terus mengingatkan jemaah untuk tidak memaksakan diri, melakukan aktivitas berlebih. Ini dilakukan agar pada saat wukuf seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti tingan sempurna. Diketahui suhu udara di Tanah Suci saat ini berkisar antara 40 hingga 50 derajat Celcius. Diketahui sebelum masa Arafah, Musdalifah, dan Minah, angkutan Salawat berhenti beroperasi pada 6 Agustus 2019. Atau lima Zulhiza, 1440 Hijriah. Sudah masa Armuzna, angkutan Salawat beroperasi kembali pada 15 Agustus 2019. Atau umpaplas Zulhiza, 1440 Hijriah. Diketahui TV mengaporkan.